Intro Apabila seseorang punya hutang puasa, kemudian belum sempat membayar, sehingga datang bulan Ramadan berikutnya, maka ini ada banyak kasus. Artinya kejadian semacam ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Apabila seseorang sampai pada bulan Ramadan berikutnya, kemudian dia masih ada hutang dan belum membayar, sebagai contoh misalnya seorang wanita yang hamil dan menyusui. Pada tahun ini dia hamil, pada tahun berikutnya menyusui. Maka pada masa ini wanita ini dalam kondisi rukhsah, boleh tidak berpuasa dan wajib mengkodok ketika sudah mampu. Maka dalam kasus semacam ini, seseorang punya hutang puasa, kemudian sampai datang Ramadan berikutnya belum terbayar, dan itu tidak menjadi masalah. Artinya nanti ketika dia mampu, dia bisa mengkodok. Dan tidak ada tambahan apapun. Berbeda halnya dengan orang yang punya hutang puasa, dia sudah berkesempatan untuk mengkodok, untuk membayar hutang dia, yaitu berpuasa di luar bulan Ramadan, akan tetapi dengan ada kesengajaan, dia menunda-nunda, menunda untuk tidak membayar atau mengkodok puasanya, hingga datang Ramadan berikutnya. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat cukup dia mengkodok kekurangan kodok yang atas hutang puasanya setelah bulan Ramadan tersebut. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika dia tidak segera mengkodok padahal sudah mampu hingga datang bulan Ramadan berikutnya, maka dia harus kodok setelah Ramadan tersebut, kemudian dia juga membayar fidyah. Hal ini berlaku bagi mereka yang memang sengaja menunda-nunda, tidak segera mengkodok kewajiban kodok puasanya hingga datang Ramadan berikutnya. Nah, ada kasus yang lain, yaitu apabila orang meninggal dunia, sedangkan dia meninggalkan hutang. Nah, apabila orang meninggal dunia, dalam keadaan sakit dan belum berkesempatan untuk mengkodok, misalnya orang sakit di bulan Ramadan, terus sakit hingga meninggal dunia. Artinya bahwa selama bulan Ramadan ini dia dalam keadaan sakit, dalam kondisi ruksa hingga meninggal dunia, maka dalam hal ini para ulama, misalnya Syekhwa Bazuhaili, Syekh Hasan Hitu misalnya dalam Fikus Siamnya, mengatakan tidak wajib kodok dan tidak wajib fidyah. Tetapi berbeda halnya dengan orang yang sakit, dia mendapatkan ruksa tidak berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi dia sudah sembuh, lalu dia tidak segera mengkodok, lalu kemudian sakitnya kamu dan meninggal dunia. Maka dalam hal ini ahli warisnya bisa membayar fidyah, karena dia punya hutang puasa, membayar fidyah atas nama orang yang meninggal dunia, ataupun sebagaimana fatwa Imam An-Nawawi, boleh juga dia ahli warisnya mengkodok atas nama orang yang meninggal tersebut. Demikian secara fikir bagi mereka yang ada hutang puasa, kemudian sampai datang bulan Ramadan berikutnya, atau yang memang dia ada hutang puasa, lalu meninggal dunia. Penjelasannya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!